salam jumpa lagi di channel panduan latihan bahasa ingin sehat atau didak selamat pagi, selamat sejarah, selamat sore, selamat malam teman-teman bagi yang kebetulan menyemak di waktu-waktu tersebut semoga semuanya sehat aktivitas keseharian lancar dan senantiasa dibudahkan rezekinya, amin kita fokus lagi ya teman-teman memperbanyak kosa kata memperkaya English pronunciation atau pengucapan ya sekaligus juga ya mohon maaf ini, biar lemes lidahnya gitu ini program ini memang khusus para pemula ya bukan para yang bahasa Inggris yang udah pinter kalau liat ini ya mungkin dianggap apa remeh ya gitu, ini kalau untuk pemula ya ya begini belajarnya, temanya yang serhana dulu salah-salah dikit juga gak masalah, salah dikit, salah banyak juga boleh orang ngomong kan gak ada rambu gak ada, iya kan, gak ada aturan ngomong aja kan gak sedikit, terus ngomong aja yang penting berani kan begitu nah kalau selama ini begitu ternyata berkembangnya kurang, kurang, ya kurang signifikan ya tahun-tahun kayaknya berkembangnya lama gitu makanya saya coba nih, latihan dengan apa, kalimat standar standar SP, SPO, SPOK itu tujuannya jadi yang penting teman-teman disini paham dengan kalimat standar jadi bukan masalah gengsi-gengsi bahasa Inggris ini udah beritu siapa? oh, urat merah sampai keluar, muka merah percuma teman-teman, gak ada habisnya nanti kalau berdebat masalah itu lagian juga itu hoak saya terpaksa mengatakan itu hoak gak ditanya, kalau ngelamar kerja itu gak ditanya ini lulusan bahasa Inggris itu dari sini ya bukan yang dari situ ya gak ada tuh begitu itu apa ya ya boleh dibilang nakut-nakutin aja jadi bikin gak semangat bikin jatuh mental gara-gara itu preposisinya kok gak ini, gak itu, gak gak perlu juga, abaikan dulu kalau preposisi yang benar itu nanti kalau kita ikut test tufel baru gitu, belajar yang benar tuh kalau untuk ngomong gak masalah artinya gini salah dikit dulu baru nanti udah ngerti, udah paham SPOK bisa baik sendiri tuh bisa lebih menarik, tertarik lagi teman-teman bisa mengembangkan sendiri gitu yang penting ini tau nih pemakaian pasten tau pemakaian presenten tau bedanya pasten dengan presenten papak tau itu yang juga penting kan itu yang dicari selama ini bedanya presenten papak dan pasten apa ya gitu nah udah saya terangkam tuh di konten-konten sebelumnya nah ini juga dialog nih ada dua orang nih lagi ngobrol eating delicious instant noodle ngomong begini gak pake nama ya I ate instant noodle 10 minutes ago was it delicious? yes it was it's delicious how many did you eat instant noodle? I ate two packs ini hanya gak packages ya teman-teman pack aja nih ya, two packs gitu kalau packages tuh yang besar ini pak ini bungkus nih I ate two packs gitu did you eat alone or with your friends? makan sendirian sama teman-teman gitu oh nanti terjemahnya nanti ya saya ulang aja dulu nih terjemahnya nanti saya baca dulu aja eating delicious instant noodle I ate instant noodle 10 minutes ago was it delicious? yes it was how many did you eat instant noodle? I ate two packs did you eat it alone or with your friends? I ate instant noodle alone where do you usually buy instant noodle? I usually get one at that shop over there have you ever bought it in another shop? yes I have, yes I have when did you buy it? I bought it last month if I'm not wrong this one is cheaper the shop here or over there? the shop over there is cheaper than here will you accompany me to make instant noodle small party next week? that will be nice gak ada satu menit gak ada dua menit teman-teman itu bukan orang bule yang ngomong orang bule tambah cepet lagi makanya teman-teman harus akrab dulu dengan ini ini ngomong dikit nih ngomong segini tensisnya tiga nih past ten tuh present perfect present ten oh empat malah tuh future tuh empat tensis ya begini teman-teman bahasa inggris jadi jangan disayain bahasa inggris ya mohon maaf teman-teman jadi kalau mau ngomong cepet berkembang ya paham dulu penggunaan tensis ini badannya past ten kalau past ten tuh waktunya jelas nah ini saya akan bahas nih sekalian disini oke ya ini bacaannya relatif teman-teman udah hafal lah ini I ate instant noodle ten minutes ago kita bahas nih sampai pencerahan lagi nih bagi teman-teman yang baru menyimak kenapa sih pakai food 2 karena ada kata 10 menit yang lalu tuh lampau gitu I ate instant noodle 10 minutes ago kalau itu sebenarnya gue makan mie instant 10 menit yang lalu kan kalau udah melakukan sesuatu kan lampau bisa 5 menit yang lalu bisa kemarin bisa minggu lalu bisa tahun lalu gitu past ten makanya ditanya lagi was it delicious pakai was mie instannya enak tuh 10 menit yang lalu begitu maksudnya dijawab yes it was iya 10 menit yang lalu mie nya enak itu bahasa harfiahnya begitu pertanyaan ini coba diulang-ulang ini dibiasakan supaya bisa tahu bedanya past ten gitu enak tuh mie nya gitu kan kalau bahasa gaul iya enak enak banget gitu it was delicious i think ini yang sebegini ini bukannya is singkatan dari was grammar begitu ini kalau kita gak belajar ini dianggap is padahal was it was delicious kalau dibaca ini kalau singkatannya tapi nah kalau dalam tes nanti kita bisa tahu kalau untuk ngomong ini aja yes it was yes it was how many did you eat instantly tetap deh pakai past ten 10 menit yang lalu lo makan berapa bungkus gitu how many did you eat instantly 10 menit yang lalu gue makan 10 2 bungkus tuh i ate tuh ini fab 2 ini i ate bukan eat lagi yang website tuh kan ini jawabnya ini jangan dikata tanpa ayam jangan i ate tuh peks begitu coba diceputin bener-bener latihan sendiri ngomong sendiri misalnya jawab sendiri i eat 10 minutes ago was delicious yeah it was how many did you eat in 10 minutes i ate peks orang bule kan begitu ngomongnya seolah-olah gak pakai grammar kenapa karena kan dia udah kebiasaan ini gitu kalau mau dipelan-pelan ya latihan gitu kalau mau cukup seperti gitu did you learn with your friend tuh orang bule begitu padahal ini grammar pakai pedoman gitu did you eat it alone or with your friends tuh apakah lo makan sendiri apa lo punya temen-temen gitu maksudnya ramai-ramai gitu tuh pakai eat ini pakai dit kalau pelan-pelan did you eat did you eat it boleh ngomong gitu ya atau did you eat instant noodle alone or with your friends sebenarnya kan eat instant noodle kok pakai dit iya kan dia nanya 10 minutes yang lalu nanya itu dijawab lagi ini pakai head pakai eat boleh nih i eat makan i eat juga makan dua nih i eat instant noodle alone gue makan instant noodle sendiri tuh atau i eat it alone instant noodle diganti eat misalnya i eat it alone orang bule gitu langsung ngomong i eat it alone coba buru-buru ngerti ya kan malah nyacat yang ada malah bully ngomong apaan terus tuh tit-tit-tit gitu kenapa teman-teman gak ada sempatan untuk belajar bisa lain bahasa inggris lagi mohon maaf ini fakta di lapangan when you eat usually buy instant noodle biasanya lo makan beli instant dimana sih gitu nanya kan pakai presenten teman-teman gak pakai pasten kan gak nanya 10 menit yang lalu when you eat usually buy instant noodle ada kata biasanya biasanya lo beli dimana sih super mido gitu instant noodle i usually get one at that shop over there dijawab presenten lagi gue biasanya beli mie instant sebelah sana di ujung gang over there over there sebelah sana gitu have you ever bought it in another shop namanya juga orang ngobrol ngelantur kan ngomongin ya kan namanya orang ngobrol ngeleng-ngidul nanya gini lo pernah gak beli mie instant di toko lain kan ngobrol namanya juga ngobrol tapi kan keren bahasa inggrisnya lengkap have you ever bought it at another shop ini boleh ganti in kan boleh ganti at kan boleh ganti on terserah ngomong itu ya kalau tempatnya sempit pakai at itu soal lain lah jadi jangan berdebat masalah ini kalau ini test upel belajar lagi oh ini yang bener misalnya have you ever bought it at another shop yes I have nah ini yang disebut present perfect waktunya gak jelas pernah gak sih lo beli mie instant di toko lain kan gak jelas yes I have ya pernah beli kan gak tau belinya kapan bisa bulan lalu bisa minggu lalu bisa kemarin bisa di luar yang lalu itu yang sebenarnya present perfect bedanya kalau pasten itu ada kemarin kemarin itu jelas waktunya itu ya nah makanya dia mau jelas when did you buy pake pasten kapan lo beli minstan itu kok lain gitu I bought it last month if I not wrong kalau gak salah gue beli bulan lalu tuh pake pasten tapi disini I'm not wrong pake presenten I bought it last month bulan lalu gue beli kalau gak salah boleh dong ngobrol ngobrol which one is cheaper shop here or over there ngobrol lagi pake presenten yang panas yang lebih murah toko yang sebelah sini apa yang toko yang sono gitu ya kan orang ngobrol ngobrol gak ada juntrungnya which one is cheaper the shop here or over there orang bule ngomongnya gitu kalau pelan which one is cheaper the shop here or over there grammar ini SP toko yang sebelah mana yang lebih murah sebelah sini apa sebelah sono dijawab the shop over there is cheaper than here toko yang sebelah sono terbeli murah cheaper than here sebelah yang sono gitu terus ngomong lagi pake future ini kan presenten future deh pake will will you accompany me to make instant noodle small party next week kalau pelan-pelan will you accompany me to make an instant noodle small party next week gitu kalau cepet kan orang bule will you accompany me to make instant noodle small party next week seolah-olah gak pake grammar pake grammar ini subject predicate objek keterangan keterangannya lengkap disini that will be nice dia bilang oh senang sekali mau banget gitu pake future teman-teman dia pake non-verbal begitu dialog bahasa inggris teman-teman ya kan coba lah diulang lagi pake headset mau dengerin sambil jongkok mau dengerin sambil nyetir mobil sambil nyetir sambil ngapel apa aja pokoknya dengerin aja dulu kayak dulu kita ngapalin lagu gimana sih dengerin lagi dengerin lagi lama-lama hapal artinya hapalan tetapi kalimatnya bener lain dong dulu hapal bahasa inggris tapi nemu what is your name kan itu nemu where do you live tau dari mana ya kan contohnya bisa ngomong where do you live what is your name tuh nemu kan kalau ini kan enggak ada keterangannya nih kalau fastene begini nah supaya nemu-nemu yang lain ini anggap saja ini nemu tapi nemu ini kan rutin dibaca tiap hari gitu orang Jakarta kan begitu ngomong lo boleh nemu lo bahasa inggrisnya gitu gak bisa berkembang kan namanya juga nemu mau di jalan gitu nah sekarang supaya berkembang ini ulang lagi ulang lagi ulang lagi ulang lagi saya selalu begini teman-teman gak akan bosen selalu begini supaya teman-teman mantep latihan gitu jangan gara-gara dibully down mentalnya libur salahin bahasa inggris males kok gak mau latihan lagi gak ada bakat akhirnya bakat disalahin padahal bahasa inggris itu gak sulit teman-teman gak sesulit apa yang dibayangkan oke ya kita pindah lagi nih pindah lagi nih disini nih masih ada waktu someone telling a direction ini bukan dialog nih teman-teman someone telling dia lagi jadi pura-pura nanya nih si bule lagi nanya di jalan nih terus teman-teman jawab nih oke ya saya baca gini oke bro now you should go ahead from here it's around a half kilometer arriving there at the junction but there is not traffic light here then you should turn left at this route it's crowded enough and then you should continue to find the first traffic you should turn right from there finally at this route drive slowly bro because the building that you are looking for is on the right side but i'm sorry bro if i'm not mistaken the many changes which you are looking for is in the front of adang restaurant okay have a nice day gitu teman-teman saya baca lagi ya sambil nih oke bro now you should go ahead oke bro sama si bule nih kita teman-teman lagi ngasih tahun oke bro lo sekarang lurus ya dari sini gitu now you should go ahead lurus dari sini from here it's around a half kilometer sekitar setengah kilo dari sini bro sama si bule ngomong gitu arriving there or at the junction nyampe disana no ada tit perempat pertigaan nih di junction gak ada gak ada lampu-lampu lintas disitu there is no traffic light there disini gak ada lampu lintas nah dari situ then you should turn left lo belok kiri tuh bro gitu at this route di jalan ini lo belok kiri it's crowded enough cukup rame disini jalan orang-orang jalan kaki nih bro gitu and then you should continue to find the first traffic kemudian lo lurus lagi tuh jalan sampai lo nemuin apa lampu-lalu lintas gitu you should udah nemu nih ketemu lalu lintas you should turn right lo belok kanan tuh dari situ ya kan namanya juga ngomong namanya juga ngasih tau jalan you should turn right from there lo belok kanan ya dari situ finally at this route akhirnya di jalan ini lo mesti pelan-pelan lo kan bawa mobil pelan-pelan nih drive slowly karena yang lo cari nih apa gedung penukaran uang lo ada di sebelah kanan jalan bro gitu money changer because the building that you're looking for is on the right side bro but I'm sorry bro if I not mistaken tapi maaf sebelumnya bro kalau gak salah nih tuh gedung penukaran uang lo yang lo cari tuh ada di depan restoran padang gitu oke have nice day sampai ketemu bro gitu keren kan lo ngomong gini tapi pelan-pelan ngomongnya sama si boleh ya maksudnya pelan-pelan tuh latihan gitu ya mau ngomong cepet juga boleh-boleh aja coba deh kalau pelan-pelan gini oke bro now you should go ahead from here it's around half kilometer yeah arriving there or at the junction but there is no traffic light here then you should turn left at this road it's crowded enough and then you should continue to find the first traffic you should turn right from there finally bacanya finally at this road drive slowly because the building that you are looking for is on the right side but I'm sorry bro if I'm not mistaken the many changes which you are looking for is in the front of padang restoran oke have a nice day gitu ya terjemahannya udah jelas ya oke gitu kita lanjut lagi nah ini ini latihan ngomong soal uang jadi kalau nanti gak sampai habis ya gak apa ya langsung pamit sorry teman-teman durasi waktunya harus dibatas juga ini ngomong soal duit nih ini kan yang dicari ini gimana sih ngomong soal duit nah ini would you repeat the english dialogue to read nah ini additional reading tambahan aja nih ini latihan ngomong soal duit ya gak do you agree that 50 50 thousand sorry 50 root time 15 is 850 kan harus dilatih teman-teman supaya lemes lidahnya do you agree that 50 times 15 is 800 thousand i don't agree i think 50 times 15 is 750 gitu teman-teman ulang-ulang lagi oke ya yang kedua what do you think 500 root time 15 is 900 9 thousand 500 saya aja kadang-kadang masih kiko gak bisa cepet ya namanya juga bahasa orang lain gak mungkin sempurna pelan-pelan bertahap oke saya ulang nih what do you think 500 root time 15 is 9500 no i think 500 time 15 is 7500 gitu teman-teman ada rootnya ya 500 root udah belnya rootnya nih ya terus satu gitu teman-teman saya ulang nih i'm going to repeat what do you think 500 time 15 is 9500 no i think 500 time 15 is 7500 gitu teman oke which is correct 1200 plus 1000 sorry 1350 is 2450 or 2550 wah sulit kan sulit karena saya juga masih terbata-bata tuh karena belum sering apalagi teman-teman yang belum pernah ngucapin gini bengong iya salahin bahasa inggrisnya saya ini bisa pelan-pelan tuh makanya kalau diulang-ulang lagi bisa cepet oke saya ulang nih which is correct 1200 plus 1350 is 2450 or 2550 wow i think i think 1200 plus 1350 is 200 500 so sorry 2550 kalau di kalau di bahasa indonesia mana yang bener tuh 1200 tambah 1250 2450 atau 2550 yang bener ya ini 1200 tambah 1250 2550 itu teman-teman keren kan ngomong pakai bahasa inggris ini biar lemes lidahnya ya emang gak ada hubungannya dengan ngomongan saya tapi kan harus dilatih 50 bahasanya 50 15 bahasanya 15 850 bahasanya 850 gitu oke kita sampai sini dulu teman-teman mohon maaf kurang lebihnya sampai jumpa see you again soon bye bye assalamualaikum selamat menikmati